Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Kang Yusuf pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan berbagi video kepada teman-teman semua mengenai 5 hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum beli mesin fotokopi warna ataupun mesin laserjet warna tapi sebelum kita bahas mengenai 5 hal tersebut untuk teman-teman yang baru menonton video Kang Yusuf jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya sebagai tanda perkenalan kita dan untuk teman-teman yang sudah lama menonton video Kang Yusuf ataupun sudah bergabung di channel Kang Yusuf ini Kang Yusuf mengucapkan terima kasih banyak karena atas kalian ya saya bisa bersemangat untuk menambah ataupun membuat konten-konten video tentunya teman-teman mungkin semakin hari toko teman-teman itu semakin ramai dari pengunjung ataupun dari konsumen teman-teman ya baik yang kebutuhannya itu foto kopi, cetak foto atau lain sebagainya yang tentunya harus teman-teman layani satu per satu dan semuanya tentu butuh waktu ya nah apalagi jika teman-teman melayaninya dengan printer injek contohnya ada orang pengen scan dokumen warna ataupun foto kopi warna teman-teman gunakan mesin printing injek untuk menyekan dan teman-teman bisa tahu berapa waktu yang teman-teman butuhkan dalam satu skanan tentunya gerakannya sangat lambat teman-teman ini menghabiskan waktu dan juga teman-teman juga akan jenuh menunggunya ya nah disini mungkin teman-teman akan berpikir bahwa dengan membeli mesin foto kopi warna akan menjadi sebuah solusi tunggu teman-teman harus tahu dulu sebelum teman-teman menjatuhkan niat untuk beli mesin foto kopi warna ada beberapa hal yang perlu teman-teman pertimbangkan jadi tidak main-main teman-teman karena di mesin foto kopi warna teman-teman harus benar-benar ada yang namanya hitung-hitungan nah hitung-hitungan ini apa saja sih nah jadi setelah teman-teman itu nanti tahu hitung-hitungan mesin foto kopi warna teman-teman akan berpikir balik apakah memang benar-benar usaha teman-teman itu membutuhkan mesin foto kopi warna atau hanya mesin foto kopi warna itu cukup diangan-angan saja karena memang teman-teman belum sanggup ataupun belum siap untuk biaya produksi dari mesin foto kopi warna ini seperti yang kita ketahui mesin foto kopi warna ini memiliki 4 toner teman-teman ya jadi 4 toner ini adalah seperti tinta pada umumnya ya merah, hitam, biru, dan juga kuning nah sedangkan harga dari masing-masing toner ini harganya cukup lumayan teman-teman jauh beda dengan mesin foto kopi seri monochrome ataupun seri BW nah disini nanti kita akan sama-sama bahas teman-teman ya apa saja 5 hal yang perlu kita pertimbangkan kita simak saja videonya berikutnya yang pertama adalah teman-teman harus mempertimbangkan harga tonernya dan juga harga jualnya jadi disini teman-teman itu harus sebelum beli mesin foto kopi warna harus mengetahui dulu tonernya itu yang akan digunakan itu berapa harganya kira-kira setelah teman-teman tahu dari harganya itu teman-teman bisa menentukan penjualannya artinya apakah ini bisa menutup biaya toner ini dengan harga penjualan sekian kalau misalnya tidak bisa menutup ataupun harganya itu tidak bisa bersaing dengan lokasi teman-teman misalnya di lokasi teman-teman 1 kali cetak print warna itu 500 ataupun 1000 sedangkan teman-teman kalau pakai mesin toner tonernya ini mahal terus apakah dengan dijual 1000 itu bisa menutup harga toner nah disini perlu teman-teman pertimbangkan lagi kalau misalnya masih ketutup ya masih nutup dapat untung dan juga bisa beli lagi toner berikutnya artinya memang teman-teman sudah layak harus beli mesin foto kopi warna yang kedua adalah cari review mesin foto kopi warna yang akan teman-teman beli nah jadi disini teman-teman perlu digaris bawahi tidak semua mesin foto kopi warna itu memiliki fitur dan juga kelebihan yang sama ataupun kekurangan yang sama jadi masing-masing ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang mana dibalik kelebihan dan kekurangan ini ada yang mampu foto kopi kertas glossy ataupun kertas tebal dan juga ada yang tidak mampu melakukan hal tersebut jadi hanya bisa kertas HPS ataupun kertas berpori jadi disini setelah teman-teman membaca review-nya membaca spesifikasinya membaca kelebihan dan juga serta kekurangannya disitu teman-teman bisa memutuskan apakah printer ini ataupun foto kopi warna ini layak untuk teman-teman beli jadi jangan sampai nanti setelah beli oh kok tiba-tiba mesinnya tidak bisa digunakan untuk cetak glossy atau cetak undangan nah disinilah hal yang perlu teman-teman perhatikan yang ketiga adalah pertimbangkan kerusakan yang akan terjadi ke depannya jadi beli mesin foto kopi meskipun baru teman-teman tidak mungkin yang namanya tidak rusak pasti ke depannya ada kendala ada problemnya problem-problem ataupun kendala-kendala ini tentunya harus kita atasi jika kita biarkan pasti usaha kita tidak akan berkembang ataupun tidak berkelanjutan menggunakan mesin tersebut hingga akhirnya mesin itu sia-sia kita beli dan juga mangkrak di toko ataupun di rumah teman-teman nah jadi hal ini jangan sampai terjadi oleh karena itu untuk menghindari hal ini yang pertama adalah teman-teman itu harus membeli mesin foto kopi warna itu di lokasi terdekat dulu ya kalau misalnya di lokasi terdekat teman-teman itu tidak ada nah teman-teman itu harus cari di penjual yang benar-benar bisa diajak konsultasi ketika nanti ada masalah ataupun ada trouble nah jadi disini teman-teman bisa terbantu dan juga mesin teman-teman itu tetap bisa digunakan yang keempat adalah pertimbangkan chip toner nah jadi teman-teman sebelum beli mesin foto kopi warna teman-teman juga harus mencari review yang tadi ya nanti disana ada yang namanya chip toner apakah mesin ini menggunakan chip toner atau enggak tapi memang kebanyakan dari mesin foto kopi warna itu menggunakan chip toner teman-teman tapi perlu digarisbawahi chip toner juga ada yang dia minta di reset tapi mesin tetap bisa digunakan ada yang chip toner itu ketika mesin minta di reset dia tidak bisa sama sekali digunakan artinya sebelum chip toner itu diganti teman-teman enggak bisa memfungsikan mesin foto kopi warna tersebut jadi mankrab tidak bisa digunakan sebelum diganti chip tonernya nah chip toner ini biasanya meminta ketika teman-teman itu memisi toner ulang ataupun refill ya nah jadi disini perlu diperhatikan kira-kira berapa harga chip tonernya kalau misalnya harganya masih terjangkau nah teman-teman bisa dihitung-hitung kalau misalnya chip tonernya sudah harganya di luar dari jangkauan teman-teman ya mungkin hal ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman apakah mesin foto kopi itu layak teman-teman beli atau ditunda yang kelima adalah pertimbangkan refill toner di pasaran jadi disini ada beberapa mesin foto kopi teman-teman yang toner refillnya itu tidak tersedia teman-teman jadi harus satu unit ataupun satu box original bawaan pabriknya sedangkan biasanya harga original ini ya lumayan lebih mahal daripada harga refill yang ada di pasaran jadi disini juga teman-teman bisa pertimbangkan memang teman-teman pada dasarnya toner refill ini tidak semaksimal ataupun tidak sebagus toner original bawaan pabrik tapi disini sebagai penjual ataupun pedagang tentunya terkadang kita harus ataupun dipaksa harus menggenjot yang namanya biaya produksi sehingga gimana pun caranya ya kita harus bisa menggunakan toner refill kan kalau misalnya kita selalu menggunakan toner original yang harganya selangit berapa yang harus kita jual di pasaran sedangkan yang namanya konsumen yang namanya pembeli itu taunya harga murah tapi yang berkualitas tentunya nah disini teman-teman bisa pertimbang dari tonernya tersebut nah kalau misalnya ada di refill itu bisa banyak dijual di pasaran refillnya harganya miring nah mungkin ini cocok untuk teman-teman yang pemula beda kelas dengan teman-teman yang mungkin sudah menggunakan mesin laser jet ataupun mesin fotokopi besar nah ini mungkin proyeknya lebih besar lagi dan juga mungkin pendapatannya lebih besar lagi bahkan menggunakan toner yang harganya mahal juga masih bisa menutup kan nah ini beda dengan teman-teman semuanya yang pemula dari mahal yang kita bahas tadi semoga memberikan wawasan kepada teman-teman yang pengen beli mesin fotokopi warna apakah memang benar-benar mesin fotokopi warna ini dibutuhkan di usaha teman-teman atau hanya cukup angan-angan saja karena mungkin mesin fotokopi warna tidak bisa menutup biaya produksi teman-teman sehingganya teman-teman tetap harus menggunakan printer injek tentunya semua ini harus diukur dengan usaha teman-teman sendiri dan teman-teman yang tahu ukuran tersebut ya apakah saya perlu membeli mesin fotokopi warna atau saya cukup menggunakan mesin printer injek oke teman-teman pepatah jawa mengatakan lanwani ojo wadi wadi lanwadi ojo wani wani nah disini teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari pepatah tersebut jadi kalau teman-teman memang sudah bertekad berniat pengen beli mesin fotokopi warna silahkan beli jika teman-teman masih ragu-ragu lebih baik ditunda dulu karena sesuatu yang ragu-ragu biasanya tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal oke teman-teman itu saja videonya semoga ini bermanfaat untuk teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati